Saya minta alamatnya Jadi Mas John tertarik nih? Tertarik? Memang saya tertarik Selalu semangat kalau ada kata-kata pesugian Kalau ada kata-kata pesugian Saya selalu semangat Saya kejar itu Saya kejar itu terus Ada yang serentingan sedikit aja Entah itu di gunung, di mana Pasti saya datangin Kata dia disitu aman Aman tanpa tumbal Kok bisa aman tanpa tumbal gimana? Kerasa asli kerasa Terus depan gue diangkat Turunin lagi, udah Interaksinya cuma disitu Di ingatan telinga saya Yang saya masih ingat Kamu jadi orang kaya raya Ini kesaksian seorang supir truk gandeng Yang lagi-lagi mengalami kejadian mistis Dia mendapat informasi tempat pesugian Dari rekan sopir yang dijumpai saat Hendak mengantar muatan Dengan iming-iming Hanya menembalkan seekor sapi Tempat pesugian pun langsung didatangi Untuk bertemu dengan bah curu kunci Tanpa pikir panjang Ritual pesugian ini pun dijalankan Oleh Mas John Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat MM? Malam hari ini pasti bertanya-tanya Ini kok gambarnya gelap sekali Ada di depan tapi bayang-bayangnya saja Siapa dia? Inilah Mas John Nah Sobat MM Di depan kita sudah ada Mas John Ini yang ditunggu-tunggu kan Kita hadirkan kembali Ternyata Mas John ini Bukan saja sebagai seorang driver yang handal ya Mas John ini banyak punya kisah Tentang mistis Karena mungkin jalan-jalan terus Tiap malam ya Malam-malam juga jalan Ngangkut muatan Jadi sering bertemu dengan makhluk-makhluk Goib ya Mas John? Benar Apa kabar Mas John? Alhamdulillah sehat Berarti ini kisah yang keempat Mas John Keempat Apa? Kisah apa hari ini? Hari ini saya akan Menceritakan kisah-kisah saya ya Kisah waktu dulu saya Mengambil pesugian itu di daerah Puyolali Pesugian lagi? Pesugian ya Ini Mas John kok Kenapa sering pesugian? Ya karena saya kesatu orang miskin Orang gak punya Mempunyai ambisi Ingin mencapai segalanya Sifatnya harta Itu memang saya berambisi Jadi yang selalu saya kejar Selalu saya cari itu pesugian Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang Alhamdulillah Sekarang sudah Enggak total saya berhenti Makanya Saya sekarang tinggal menceritakan Kisah-kisah dulu saya Waktu Hampir terjumus dalam Dunia pesugian Tapi Alhamdulillah Allah itu sangat sayang pada saya Cuman itu satu pun Tidak ada yang Nyantol Ataupun yang Terbukti atau terkabul Ini pasti ada sebab-musababnya Enggak terkabulnya Ya mungkin Ya itulah Saya sekarang sudah berpikir Bahwa Allah itu sayang sama saya Oke Mas John Kenapa pakai sarung nih? Saya Sedikit-sedikit Saya lah Mau Kemusho'olah Waduh Ibadahnya ditingkatkan Iya sedikit-sedikit lah Kalau harus banyak Dan harus rutin Sehingga tahu lah Alhamdulillah Kalau ada di rumah Namanya saya orang di perjalanan Di jalanan Sebagai supir Kalau saya ada di rumah Ya Musho'olah dekat Musho'olah gitu Dekatkan keimanan Keimanan Dan Memberi contoh Buat anak saya Anak cucu saya Ini waktu di Kuningan Mas John Video yang sebelumnya Banyak yang nanya Oh yang masalah JM Itu Mang Ai Ya itu kan Mas John katanya Di daerah Kuningan kan Iya Sampai-sampai banyak orang Yang nyari Saya menjelaskannya Gimana ya Jadi Kalau masalah itu Nggak usah dibahas Mang Ai Kalau Masalah itu Dibahas kembali Nanti saya yang kena bendu Mang Ai Jadi Walaupun banyak Komen-komen Ingin tahu Atau Ingin gimana Saya Tidak-tidak Itulah Tidak rela Kalau istilahnya Sampai Sampai ada Orang yang Yang mengikuti Yang mengikuti Cara-cara seperti saya Cukup itu Hanya saya Kan gitu Yang halal juga Sulit Yang hasil keringat Sendiri aja Sulit Apalagi Maka jalur yang Seperti itu Lebih sulit lagi Insya Allah Lebih sulit lagi Karena saya sudah Alami semua Mau JM Mau uang bibit Mau pesugihan Potong ikan Mau kuntilanak Itu kalau Ditampilkan di MM Mas Jun Bersedia Ya insya Allah Bersedia Untuk mengajarkan Kebaikan ya Insya Allah Saya kan Niatnya ini tujuan Bukan mengajak Yang gak benar Saya kan Mengajak yang benar Isilahnya Udah Jangan sampai terbuai Apalagi Mencoba Hal-hal yang Seperti itu Jangan Jangan Jadi mas Jadi mas John ini Sudah banyak Melakukan pesugihan Betul Jumlahnya Waduh Tak terhitung Jadi sobat Yang ingin Mendengarkan Silahkan Komentar Di bawah Mas John Cerita lagi Atau Gak usah Gitu ya Baik Ada lagi satu nih Subscriber MM Komentarnya Pengen tau Yang namanya Mas Jibul Katanya Itu ya benar Itu mas Jibul itu Jadi Udah lama ya Jadi stoker Saya itu Stoker itu apa Stoker apa Kernet Kernet Kalau kernet Stoker Kalau supir Dripper Kan gitu Driver ya Itu udah lama Ikut saya Oke Sobat MM Sudah kita Hadirkan di studio Mas Jibul Yang mungkin Sobat semua Bertanya kan Mas Jibul yang mana Masuk ke kamera Mas Jibul Oke Nah Inilah wajahnya Mas Jibul Teman Sejatinya Mas John Teman setia Jadi mas Jibul Ini Tau semua Perjalanan hidup Mas John Merukabe Merukabe Tau semua Ini orang Jawa Mas Jibul Asal dari mana Banjarnegoro Semarang Ini mas Jibul Kenapa sih Kok mas John Ini Selalu melakukan Besugian Gak dilarang Mas Jibul Itu Istilahnya Kalau saya melarang Salah Jadi biarin aja Suka-suka ya Terus kalau lagi nyupir Galak gak Mas John Enggak Ini suaranya baik Baik ya Nah Mas Jibul Siap gak nanti Bercerita di Malam Mencekam Tentang Kisah perjalanan Dengan mas John Siap ya Cuman ini suaranya Kenapa ini Lagi ada gangguan Musim Musim pilak Patuk Suaranya seperti rocker Nih Belum bisa bercerita Jadi kita tunggu nih Suaranya sembuh Berkisah di MM Siap ya Jadi Sobat MM Tunggu kisah dari Mas Jibul Segera tayang Nanti Setelah suaranya sembuh Makasih Dan Sobat Malam Mencekam Mudah-mudahan semua Selalu dalam keadaan Sehat walviat Dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saatnya kita mendengarkan Kisah seru dari Mas John Jangan skip videonya ya Kalau skip pasti gak Ngerti nanti Jadi sampai ujung Ya harus Selesai nontonnya Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Mas John Ini gini mang ayah Waktu itu Jamannya motor Thunder warna biru tuh Motor itu Sekitar tahun 2006 ya Sekitar tahun 2006 Saya itu Dapat Muatan aci mang ayah Dari Cirebon ke Tulung Agung Bongkarnya di daerah Ringin Pitu Pabrik Soun Habis dari Ringin Pitu Tulung Agung Saya dibel sama bos Kamu ke Perak aja Muat rotan Ke Surabaya Dari Tulung Agung Saya lari ke Surabaya Tanjung Perak Habis ke Perak Saya disitu Nginep Kalau gak salah Saya itu Disitu nginep Hampir seminggu lah Sama si Jibul Itu pake mobil apa Gandeng Masih tetep Masih tetep Gandeng Waktu tua Itu 2006 Saya lagi Rosa-rosanya Mbak Lagi gesit-gesitnya Itu Lagi semangat-semangatnya Ya itu si Jibul udah ikut Makanya lama Saya tuh sama dia Sama si Jibul Istilahnya Udah kayak suami istri Kalau di mobil Sama si Jibul Gitu Nah Akhirnya saya tuh Bos ngebel An Kamu John Kamu Ke Perak aja Ke Surabaya Katanya Mau muat rotan Buat ke Tegalwangi Akhirnya saya ke Perak Kata bosnya Tunggu aja Kapalnya belum sandar Bilangnya gitu Saya gini Loh kapal belum sandar Udah ditungguin ya Kata saya Tapi udah Nurut aja Itu Kurang lebih Satu minggu lah Kayaknya satu minggu Itu banyak mobil terbon Yang pada marah Itu supirnya pada marah Kapal belum sandar Udah ditungguin mobil Belangnya gitu Akhirnya udah Satu minggu Kurang lebih Dapat bel lagi Dari bos Kamu Sekarang lari ke Petro aja Cuman uang udah habis nih bos Kata saya Di sini kan Ini udah satu minggu Akhirnya bos kirim Kirim uang Kirim uang ke saya Buat kas pulang Sama kas Apa Muat pupuk di Petro Di Gresik Arah balik Dari Perak Terus Ambil keluar Manjar ya Manjar Pertangan pertigaan Manjar Saya belok kanan ke Pabrik Petro Pupuk Gresik Kalau belok kirinya kan Kepaciran Lambungan Ambil situ Ke Gresik Saya Di Gresik Nginap satu malam Itu nginap satu malam Di pabrik Petro Paginya saya dipanggil Nomor mobil sekian D.O nya keluar Saya ke Si Jibul Ke loket D.O Tuh Kasih D.O Kata saya gini Bul D.O nya buat kemana Buat kejati barang Jindra Mayu Bilangnya gitu Oh Deket lah Sekalian pulang Terus Nunggu Nunggu Malam muat Jam 11an tuh muat Jam 11 malam Kan disitu muatnya 24 jam Muatnya tuh Terus Muter terus Muat terus Mobil tuh Nggak ada berhentinya Di Petro tuh Selesai tuh subuh Setelah selesai subuh Si Jibul kesana Ke loket Ke loket D.O lagi Ke loket surat jalan Ke loket surat jalan Bilangnya Tutup nanti Bukannya pagi Bukannya Tapi suratnya udah dikasihin Sama petugas loketnya tuh Cuman Yang bikinnya orang kantornya Nggak ada Jadi Sambil nungguin Apa namanya Surat jalan Saya kan sambil istirahat Ya itu Bul nih Uang mau makan-makan Mau tidur-tidur Terserah Mandi sana Atas saya itu kan Kasian Habis muat Habis apa kan Kok terus Ngomongin Siang jam 8 Si Jibul Bangunin saya Bangunin saya Bilangnya gini Umumnya Mana Apa namanya Uang buat ngurus Surat jalannya Kan biasa kan 5 ribu 5 ribu 5 ribu Gitu Sampai Sampai nyampe Kesapam kan 5 ribu 5 ribu Saya kasih uang Si Jibul ngurus Surat jalan Beres-beres Sekitar jam 9 Sebentar Jam 9 Saya itu gak berangkat Mobil puter lagi Di parkiran Kalau parkiran Di Petro Parkiran khusus Truknya kan Di luar pabrik Bukan di dalam Kawasan pabrik Di luar pabrik Masuk parkiran Pikir saya Udah lah Berangkatnya nanti aja Sore Kalau dari Saya berangkat pagi Nanti ketemunya Siang sih Bangunin Ketemu siang Bannya panas Sengsara Jos lagi Tem lagi Jadi saya nunggu sore Bangunin Setelah saya nunggu sore Itu saya lagi tidur Bangun asar Saya bilang Bul udah makan Belum Udah jadi warung Tinggal bayarnya aja Ya udah Mungkin dia gak berani Berani bangunin saya Saya lagi tidur Ya udah Sana Kata saya itu Bayar nih uangnya Sekalian saya minta bungkus Ikannya apa Terserah lah Ikan apa aja Kata saya Si Bul datang Bawa nasi Saya lagi makan Ada supir Jawa Timur Supir Jawa Timur itu Ngedeketin saya Jadi Saya lagi duduk di mobil Pintunya dibuka Pintu sebelah kiri dibuka Si supir Jawa Timur itu Dari sebelah kiri naik Waduh Pak Dari Jawa Barat Iya kata saya itu Dari Jawa Barat Habis itu Saya lanjut makan aja Setelah saya lanjut makan Dia ngobrol Crenting 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 Ya itu ngobrol masalah itu Masalah pesugian itu Supir driver dari sana Ngobrol Ngobrol masalah itu Terus saya langsung nangkep Saya tangkep Saya cerna Obrolannya tuh Dia bilang Saya punya bos Itu orangnya udah kaya Tapi masih Melakukan pesugian itu Bang E Bos saya tuh kaya Kata dia tuh Tapi bukan bos Sekarang yang dia kerja Bukan Bang E Sebelumnya Bang E Jadi sebelumnya Dia jadi supir truk Dia tuh jadi supir pribadi Bang E Jadi supir pribadi Nah bosnya itu Melakukan Pesugian Di Boyolali Itu Bang E Terus saya korek Nah ya korek Terus setelah digorek Saya minta alamatnya Jadi Mas John tertarik nih Tertarik Memang saya tertarik Selalu semangat Kalau ada kata-kata pesugian Saya selalu semangat Saya kejar itu Bang E Saya kejar itu Terus Ada yang serentingan sedikit aja Udah langsung Entah itu di gunung Dimana Pasti saya datangin Waktu dulu ya Bang E Ini cerita dulu Saya cerna itu Loh menarik Bang E Kata dia Disitu aman Aman tanpa tumbal Kok bisa aman tanpa tumbal Gimana Jadi kamu setiap tahun itu Setornya hanya sapi Satu Bang E Setornya tuh Gampang ya Nah makanya Gampang Terus dia kembali lagi Cerita ke bosnya dulu Waktu dia jadi supir pribadi Itu Dia tuh udah dua kali Bang E Dibawa kesitu Yang pertama Bosnya itu gak ngomong Bang E Bahwa disitu tuh Tempat-tempat pesugian gak ngomong Tau-tau Teman saya Maksudnya tau supir itu sih Tempat pengobatan biasa lah Gitu Tempat pengobatan alternatif biasa Bukan tempat pesugian Nah udah aja supir itu Gak banyak tanya Bang E Nah akhirnya Yang kedua kali Kan kalau Dia ngantar bosnya Itu udah dua kali tuh Dia selalu di Kalau itu sih Di jalan raya Tempat rumahnya simbahkan Masuk Bang E Rumahnya masuk Nah dia gak dibawa masuk Bang E Cuman disitu Di jalan raya juga Udah ramai orang Berlalu-lalang Larinya kesitu Nah akhirnya Mungkin keceplosan Gak tau kemana Arah balik Itu di jalan ngomong Bosnya Bang E Di jalan tuh ngomong Ngomongnya begini Kamu kalau mau kaya Kesitu aja Bilangnya gitu Bang E Kalau Disitu Kamu sudah melakukan Perjanjian ritual Disitu dengan simbah Ngomongnya gini Kamu cukup Setor sapi Satu tahun satu Itu pun Kalau kamu berhasil Kalau tidak berhasil Ya gak setor Apa yang disetorkan Kan gitu Bang E Si bosnya tuh Ngomong seperti itu Bang E Nah Kalau ngomong seperti itu Sama dia ditangkap Alamatnya Namanya supir Supir si datang ke satu tempat Satu kali aja Besok lusa pasti apel Kesitu lagi Akhirnya itu Dia tuh keluar Kerjanya keluar Dari Bos tersebut Akhirnya dia bawa truk Terus dia Tuh ketemu sama saya Dia menceritakan Kisah itu sama saya Bang E Sedangkan saya Ibarat padang pasir Kena hujan Bang E Kalau ada yang berbicara Masalah pesuguran Aku harus serap Set Gitu Setelah maghrib Saya ngajak si Jibol Berangkat Saya berangkat Yo pak Suhun Kata saya Ya ya Sati-sati Sedang merono Kata dia Sedang merono Cepat kesana Kalau kamu mukaya Bilangnya gitu Si supir Jawa itu Saya pulang Bang E Bongkar ke Jatibarang Popok Bongkar ke Jatibarang Terus Mobil pulang Masuk pul Bang E Saya permisi sama bos Bos saya mau pere Cepatnya satu minggu Lamanya dua minggu Kata saya gitu Udah Yaudah Kamu kalau mau pere Serepnya ada enggak Maksudnya Supir pengganti sayanya Ada enggak Ya nanti saya cari Terus ada Supir serep di gerasi tuh Ada aja itu Lagi enggak Enggak bawa mobil Akhirnya Mobil dia bawa Supir serep Saya pulang Bang E Itu saya Nguliknya gini Bang E Ini saya harus punya uang Untuk kesana ini Saya harus punya uang Untuk kesana Akhirnya Yang namanya supir Kan penghasilan Hanya lebihan Kas Bang E Ini kalau Dikasikan istri saya Saya enggak bisa Kesana Bang E Sedangkan Supir itu Supir Jawa tuh Ngomongnya gini Disana Enggak pakai biaya Yang penting Ada buat kamu makan Ada buat kamu Ongkos Pepe Pulang pergi Ada buat kamu salin Atau gimana Udah Kalau kesitunya sih Enggak ngasih Apalagi ya Ditarget sampai Sekian puluh juta Atau jutaan Enggak Bang E Saya pulang Saya kasihkan uang Uang Hasil Pepean saya Ritasi saya Tuh Dapet segitu Kata saya Ya udah Pak Ngeliat motor Bang E Saya tuh punya motor Thunder Tahun 2006 itu Saya ngeliat motor Enaknya motor ini Digadein Saya langsung punya Pikiran gitu Jadi saya motor itu Digadein sama Paman saya Sama Paman saya Bilangnya gini Saya tuh Bang Ini gade motor Sejuta aja Kata saya tuh Bilang gitu Terus Paman saya Mama saya tuh Ngasih pinjeman Bang E Sejuta Kata saya Ini sejuta ya Barangkali kurang Saya pinjam lagi 200 ribu lagi Bang E Jadi 1 juta 200 Itu pinjeman Dari mamang Saya itu Saya itu pulang Uang pinjeman itu Saya kasihkan istri 300 ribu lagi Nih Saya mau Pergi Tapi gak kerja Jangan ngarep-ngarep uang Ini kalau berhasil Ya kamu bisa kaya Nah kalau gak berhasil Ya saya kerja lagi Kata saya Bang E Bilang gitu ya Akhirnya istri saya Udah curiga Bapak mau itu lagi Capa Mau ritual lagi Iya Doain aja Memang istri saya Rada ngeluh Rada agak Agak tidak mengizinkan Akhirnya saya tuh Bawa uang 900 ribu Sembilan ratus ribu Malem Paginya Saya siap-siap Bawa salinan dua Bawa sarung Saya bawa apa Bawa Baju ganti Saya ke Terminal Serbon Nah itu Tanya sama Calo Kalau bis Yang ke Solo Jam berapa Jam dua Bilangnya tuh kayak gitu Jadi saya nunggu ya Sampai jam dua siang Tadi jam delapan pagi Sampai jam dua siang Jam dua siang Datang itu bisnya Bisnya tuh Samijaya Saya masih inget Sekarang kan udah Tau ada Enggak ada Itu Samijaya Bandung Semarang Solo tuh Saya naik itu Ongkosnya Kalau gak salah Emang Itu 45 ribu Itu Yang namanya Orang itu Emang sudah terkenal Jadi Begitu saya masuk Terminal Joko Tingkir Itu saya keluar Bawa tas Langsung ditawarin ojek Nah Kata Orang yang Ngasih tau Tempat itu Emang Ya memang ceritanya gitu Nanti kamu berdiri aja juga Ada tukang ojek Tapi ongkosnya 25 ribu Kalau lebih dari 25 ribu Jangan mau Bilangnya Kata super hitunya Berarti si Mbah ini udah terkenal ya Wah Jalur Semarang Jogja itu Tau semua Emang Tau semua itu Mbah apa itu Mbah *** namanya Nah Terus Si ojek itu Langsung nawarin saya Seperti itu Mau ke si mbah ya Iya Saya langsung naik Ongkosnya berapa Saya tanya Ongkosnya berapa Ongkosnya 25 Kayaknya kok cuman Tuh Masuk ke rumahnya Udah nyampe ke rumahnya Ke halaman rumahnya Ke jalan Ini jadi rumahnya Saya tuh kaget Mbah ya Situ jauh Sini jauh ya Cuman Di segeluhkan itu Ada rumah Banyak rumah Mbah ya Paling ada 7-8an lah Rumah itu Ada satu rumah Itu kayak keratonan Mbah ya Rumah tua lah Rumah keratonan Jadi Berhubung saya Baru kesitu Mbak Ngai Saya kan Baru kesitu Belum Yang sebelumnya Belum pernah kesitu Untung saya Dari rumah Bawa sarung Bawa apa Mbak Ngai Tahu sendiri Boyolol itu Dingin Mbak Ngai Dingin Awanya Aduh Menggigil Saya itu Tidur di Bale Ada bebalian Tuh Ada bebalian Saya tidur di balai Disitu ya Setelah tidur di balai Subuh tuh Ada musyola Musyola kecil Ada yang adan Setelah adan subuh Itu orang pada keluar Mbak Ngai Dari rumah itu tuh Gak taunya itu tuh Rumah tuh khusus tamu Mbak Ngai Jadi gak dikunci 24 jam tuh gak dikunci Rumah tuh gak pernah dikunci Mbak Ngai Berhubung saya baru kesitu Jadi kan saya gak tau Bahwa rumah tersebut Gak dikunci tuh Mbak Ngai Kalau saya tau Ya masuk Tidurnya di dalam Gak kedinginan di luar Kan gitu Nah Saya waktu tidur di balai Menggigil ya Ada yang bangunin Mas Mas Bangun Tanya Baru kesini ya Bilangnya gitu Mbak Ngai Iya saya baru kesini Kata saya tuh Bilangnya gitu Saya jawab gitu Lain kali Kalau kesini Masuk aja rumah Asal jangan rumah itu Kalau rumah itu Rumahnya simbah Itu dikunci Nah yang lainnya Sekitar sini itu rumah Khusus tamu Jadi kalau ada tamu Jam berapa aja Kalau tau sih Ya langsung masuk Tidur di dalam Gak sampai tidur Kayak simas di luar Iya apa aja Saya gak tau Jadi orang itu Mushalat subuh Ke mushalat Saya ikut Ikut sholat subuh Di mushalat Saya di Apa namanya Dikasih tau Daftar dulu Mbak Ngai Daftar dulu Dimana daftarnya itu Ada warung Pintunya buka Warungnya kan belum buka Cuman pintunya udah buka Jadi saya daftar dulu Mbak Ngai Disitu Nah saya daftar Bu Saya daftar Mau kesimbah Kata saya tuh ya Akhirnya Si ibu juga ngomong Bapak baru kesini ya Pak Bilangnya gitu Bapak baru kesini ya Pak Iya Kata saya tuh baru kesini Bayar dulu Daftar dulu Pak Daftar itu Bayarnya 5 ribu Mbak Ngai Bayarnya 5 ribu Terus Dia ngasih rokok Sebungkus Ini rokoknya simbah Ini rokoknya Rokoknya Kretek lah Ini rokoknya simbah Nanti kalau masuk Ini rokoknya Dikasihin ya Nah saya tuh Waktu itu Rokok itu tuh Harganya 8 ribu Mbak Ngai Rokok tersebut Rokok kretek Jadi rokok Sama daftar itu 13 ribu Mbak Ngai Gitu Nah terus si warung ngomong Nanti kalau siang Kalau makan disini Nggak ada warung lagi Oh iya Jam 5 subuh tuh Udah antrian Nomor 23 Mbak Ngai Itu pakai antrian Nah Itu abis subuh Saya ngeliat orang tua Mbak Ngai Bawa pikulan tuh Arit Bawa cengkrong Mau ngarit lah Bawa pikulan Bawa arit Kirain saya tuh Itu bukan simbahnya Dia pergi ngarit Saya ngeliatin aja Ini orang udah tua Tapi sehat Masih bisa ngarit lah Gitu Nah itu siang Antara jam sembilanan Kan belum buka Mbak Ngai Bukanya jam sebelas Mbak Ngai Jam sebelas baru buka Jam sembilanan itu Ada mobil apaan Ada empat orang Laki-laki semua tuh Kasep-kasep Bajunya pakaiannya kayak seh Maka udang-udang Maka apa Kirain saya tuh Yang mau ngerjain itu Mbak Ngai Yang mau ritual tuh Orang itu Akhirnya Waktu panggilan Nomor 23 Saya masuk Mbak Ngai Begitu saya masuk Ya Orang ini kok Jadi pelayannya Kirain saya Dia pelaku utamanya Mbak Ngai Empunya lah Ternyata dia pelayannya Nah itu Silahkan jadi isi kotaknya Mbak Ngai Kotak Kropaknya tuh ya Memang saya sudah disiapkan Amplopnya tuh Mbak Ngai Ya gak seberapa sih ya Saya masukkan Di Apa namanya Kotak Masuk Kalau masuk di kotak Saya di Kasih tau Mas Nanti kalau Masuk Jalannya itu Harus pakai tetakrama Artinya Gimana Pak Kata saya tuh Pakai tetakrama yang gimana Jadi saya Jalan gak boleh Emang ayah berdiri tuh Gak boleh Pakainya lutut Jalan tuh Pakainya lutut Sok Kayak gitu ya Saya tuh masuk Mbak Ngai Waalaikumsalam Kaget saya Mbak Ngai Ini seorang yang ngarit Mbak Ngai Pagi-pagi orang ngarit Ini orangnya Udah lah Saya pakai lutut Jalan Ngesot 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 Pakai lutut Ngesot Ngesot saya masuk Masuk saya duduk Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Saya ngeluarin rokok yang Tadi pagi Mbak Ngai Ini rokoknya Mbak Simba bilang Gini Kamu ngasih saya Punya uang Kamu Ya ada Mbak Kalau buat beli rokok sih Coba keluarin Uang kamu Ada gak pecahan yang Paling besar Kata Simba nya tuh Saya itu Uang 900 ribu Tinggal 700 Mbak Dipakai makan Dipakai ongkos Gitu ya Ini Mbak Uang campur Ada 20an Ada 50an Ada 100an Itu dipilih Sama Simba tuh Mbak Diambil satu Satu lembar Dapat milih tuh Diambil satu Banyak yang Ratusan Ada tiganya Si ada Cuma yang diambil Cuma satu Dapat milih Nih Itu uang berapa yang diambil 100 ribu Ratusan Selembar Satu aja Satu iya Sama Simba diambil satu Sisanya suruh Dimasukin lagi Ke Saku Ini Sana Saku Disakuin lagi Dipesakin lagi Orang sana Bilangan pesak Ini uang Bukan buat Simba Simba Gak bakal minta uang Sama kamu Nanti uang ini juga Dibalikin lagi Sama kamu Si uang tersebut Disimpan di Bawang rokok yang tadi Mbak Ay Itu belum-belum ritual Masuk Simba Masih ngobrol Kamu kesini Tujuannya Mau apa Terus kamu Aslinya Dari mana Saya ngomong Mbak Saya dari Cerbon Tujuan kesini Mau pinjam uang Buat modal Mbak Ay Bilangnya kalau kesitu Jangan minta Ayah jangan Jangan minta Uang yang cuma-cuma Jangan Pokoknya kalau kesitu Bilangnya Mau pinjam uang Untuk modal Bilangnya gitu Yaudah Kamu Dari Cerbon Paling deket Bilangnya gitu Paling deket Kamu dari Cerbon Akhirnya Si uang tersebut Dibawa masuk Simba Jadi bukan ke kamar Itu bukan kamar Hanya kelambu hijau Kelambu Pakainya kelambu Kotak Simba itu masuk Pakai seleret Lama dia lama Di dalam itu lama Ada setengah jam Saya nunggu Wajah saya Simba keluar lagi Keluar lagi Bawa uangnya Dua Mbak Ayah Yang satu Lima puluhan Yang satu itu Seratusan punya saya Tadi Cuman yang lima puluh Ada rajahnya tuh Mbak Ayah Ada rajahnya tuh Dirajah sama dia tuh Nah Kata Simba Nih Ini uang Awas Naronya jangan sampai kebalik Kata Simba Maksudnya gimana Mbak Ini uang yang dapat nulis Yang lima puluh ribu Itu di atas Yang seratus itu di bawah Nanti kamu datang ke rumah Siapin ini 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 Setelah kamu Udah disiapin semuanya Kamu tidur telanjang Walaupun Apa Pakai samping Bukan sarung Samping Tapi batik Pakai itu Tapi jangan pakai Sempak Jangan pakai celana Jangan pakai baju Pakai itu aja Kamu udah Nyiapin sarana Rujak kuni Terus buah Segala Terus kacarias Apa segala Ada kacarias Udah disiapin Udah gak ada Bakar-bakaran Kamu tidur Tidur aja Nanti Waktunya Jamnya itu Ada yang ngebangunin kamu Hei bangun Misalkan Kamu Ngeganggu tidur Apa Kamu ngeganggu saya itu Mau apa Kamu kalau ditanya Seperti itu Kamu bilangnya gini Saya mau uang Bilangnya gitu Ya Kata si mbak tuh Bilang gitu ya Iya mbak Kata saya gitu Akhirnya Sudah kamu kesana Keluar Kata si mbak Saya itu mau keluar Mbak Pakai ini lagi ya Pakai lutut mundur Jarak semeter Dua meter gak ada Jarak semeter Itu saya Lagi Ngesot mundur Mbak Simba turun Dari korsi Bangun 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 Jangan kayak gini Caranya Bilangnya gitu Mbak Saya tuh Dirangkul Sama simba Simba bilang gini Sampai sekarang Yang saya masih inget Dalam telinga saya Di ingatan telinga saya Yang saya masih inget Kamu jadi orang Kaya raya Sampai sekarang Saya masih inget Sampai sekarang Kamu bakalnya Jadi orang Kaya raya Kamu Sambil Bundak saya Ditepuk-tepuk Nah Akhirnya itu Saya dirangkul Sama simba Sampai keluar Sampai pintu Pintu pertama Dia itu Di ruangan dia Itu yang ada Disitu itu Nyerang saya Semua Pasen-pasen Yang belum Di tangan itu Itu nyerang Saya semua Dalam adanya Ngedeketin Saya semua Sampai yang Orang empat tersebut Ajudanya itu Yang pakai Udeng-udeng Itu sampai Nanya ke saya Saya Selama jadi Istilahnya Jadi 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 Rewangannya simba Jadi pembantunya simba Itu Jadi orang Dalamnya lah Menitunya Nggak pernah Ngelihat tamu Satupun Yang diantar Sama simba Sampai ke pintu Nggak ada Ini Ini baru Sekali simba Ngantar Situ aja Saya langsung Turun aja Kan rumahnya Di atas sih Ma'e Umpagan Tanahnya tinggi Itu ma'e Saya langsung Turun Itu turun Di bawah Wah saya Rame Nanyain kamu Dapat berapa Tas Nanyain kamu Ngambilnya nanti Dimana Di gunung merapi Atau di sendang Atau uangnya Dikirim ke rumah Kata saya Nggak ada Nggak ada Simba Nggak ngejanjiin Seperti itu Cuman simba Ngejanjiin Ya adalah Perjanjian sama saya Saya dirahasiakan Itu ma'e Sama mereka-mereka Tuh Nggak sampai bocor Saya Perjanjian itu Saya nggak ceritakan Sama mereka-mereka Yang Nunggu juga Nunggu giliran Masuk juga Nggak Nggak saya ceritakan Ya pas itu Ada Laki-laki Tadi dirubung sama orang Gini-gini Hasil Nggak Kata saya Agak lama Giliran dia masuk Pas dia masuk Keluarnya Dia bilang gini Katanya sih Kata Simba sih Saya masih lama Bilangnya Nggak bisa cepat-cepat Kalau kamu gimana Gini-gini Cuman perjanjian itu Nggak Nggak saya Itu Akhirnya Yaudah pulangnya Barang aja sama saya Kan satu jalur Itu yang paling deket Saya sama dia Saya dari Jepun Dia dari Semedang Yang lainnya Banyak Yang dari Pulau Jawa Luar Pulau Jawa Dari Sumatera Itu jam Sebelah siang Pendaftaran tutup Tamunya 200 200 sudah Akhirnya saya pulang Sama orang Semedang Itu saya pulang Kan Calonya ada Di situ Calobisnya Pesendikian 2 Keramat Jati Semarang Bandung Akhirnya Saya tuh Naik bis sama dia Kan kalau keramat jati Nggak mampir-mampir Simba bilang Begini Jangan mampir-mampir Di jalan Kalau kamu mau Makan Beli disini yang banyak Buat bakal di jalan Jangan sampai Kamu bisnya berhenti Kamu turun Ke warung Udah nggak jadi Simba bilang gitu Nah Akhirnya Kebeneran Naiknya keramat jati Saya dibayarin Sama dia Sama orang Semedang Itu dibayarin Orang kaya Memang orang kaya Dibayarin Sama dia Saya turun Disini Terminal Cirebon Saya turun Dia langsung Kesana Nah Saya ke rumah Pas Malam Jumat Saya belanja Apel satu Pisang satu Jeruk satu Mangga satu Semua serba satu Cuman tujuh Harus ada kacarias Kasih rujak wuni Terus ada Apa namanya itu Air itu Air dikasih kembang Tapi bukan tujuh rupa Sebelas rupa Kembangnya itu Sebelas rupa Saya ingat Kamu harus tidur Jangan melek Kata Siman Jadi kan Saya ikuti caranya Ini uang Ini Yang lima puluh Di atas Yang seratus Di bawah Terus tutup bantal Habis ditutup bantal Saya tidur Gak pakai Sempak Gak pakai apa Cuman ditutup Samping aja Tidur Itu gak ada yang datang Saya gak Mere-mere mata Penasaran Saya gak mere-mere Lotot Aja Kok gak ada yang datang Itu datangnya pagi Bangga Bangun Bangun itu datang Waktu datang juga Gak mau Apa Gak Nunjukin wujudnya Dipanduk Dirok Bangga Diangkat Terbang Ya terbang Terbang Cuman gak tinggi Itu Kerasa Terus dipanduk Diangkat Turunin lagi Udah Interaksinya Cuman disitu Siang Jadi buahnya Saya makan Bangga Mubajir Buahnya Saya makan Sedangkan Waktu itu Jumat Gliwonya Cuman Satu Bangga Waktu itu Kalau gak salah Bulan Ramadonya Hari Senin Puasanya Jadi saya itu Ritual Cuman Satu kali Cuman Satu kali Sebelum itu Saya ngomong Kalau Satu kali Gak dikasih Mau ritual Lagikan Ini kan Bulan puasa Nanti Habis Bulan puasa Kamu Kesini Lagi Bilangnya Gitu Nanti Kalau Kamu Gak dikasih Simbah Yang minta Langsung Kesana Ke pusat Langsung Simbah Yang minta Saya merinding Kalau ingat Omongan Kamu Terus Apalagi Simbah Yang minta Langsung Kesana Ke pusat Itu saya merinding Kalau ingat Itu Saya itu Penasaran Kesana Lagi Itu Disana Masih Tetap Banyak Orang Tamu Masih Berjubel Saya itu Antrian Pagi Saya masuk Saya bilang Bah Saya gak dikasih Katanya Simbah Yang minta Kamunya Kamunya Melek Tidur Bilangnya Gitu Dia tahu Akhirnya Sudah Kamu pulang Lagi sana Cepat Sama Simbah Enggak Jumat Diizinin Saya ritual Lagi Malam Malam Ritual Saya ngebel Sama istri Beli yang Kayak kemarin Beli yang Kayak kemarin Istri sudah Dapat Saya nyampe ke rumah Sore langsung Siap-siap Begitu uang Dibantar Ini jadi semua Ada kaca Ada bedak Ada apa Saya tidur Begitu tidur Itu cahaya Kayak Sinar laser Corot kecil Conot Gitu Dari Atas Pelapon Kayak laser Itu baru Baru Lasernya aja Itu seolah-olah Saya ada yang bangun Bang E Bangun Bangun Gitu Saya bangun Kok ada laser Nembus dari pelapon Lasernya ilang Itu Wah Wujudnya Cantik Asli Cantik Cantik Sekali Bagaimana Bajunya Baju kerajaan Baju kerajaan Pake Makota Pake apa Ces Dia tuh turun Saya tuh Baru Bangun Kedap Cantik Pisan Saya tuh Dalam arti saya tuh Cantik Pisan Duduk Saya tuh Terus Cet Sinar lagi Jadi yang masuknya Sinar Bukan Bluk Langsung Wujud Sinirnya Gak ada Langsung Berwujud Nah itu Yang kedua Kali Mungkin Pengawalnya Itu Rantainya Sama rantai kapal Kayak gede Itu Segini Ini bulatnya Tinggi Besar Hitam Balanya Gundul Hitam Tapi Bukan Matanya Gak merah Hitam Cuman yang saya aneh Ini kok Si Putri itu kok Diem Diem Gak ngomong Gak apa Diem Aja Cuman saya tetap ingat Ingat Waktu simbah ngomong Kalau ditanya Kamu mau apa Mengganggu saya Saya mau uang Cuman tetap Saya tetap ingat itu Tetap omongan Simbah Saya ingat Nah Itu yang tinggi besar Yang hitam Pelarak Pelorok Pelarak Pelorok Itu aja Setelah itu Hanya Kaca Dipegang Terus Yang ada di kamar aja Dipegang Saya duduk Dalam hati saya Ini gak Nanya-nanya Mau apa Kamu Manggil saya Mau apa Atau kamu Mengganggu saya Mau apa Saya tuh tunggu Omongan itu Nah Sampai Akhir Dia gak Ngucapin Kamu mau apa Enggak Jadi Waktu saya Ritual itu Tetangga saya Ada yang hajatan Nah Kalau ada orang Hajatan Kan pasti dikasih Sarat Ada Ada Apa yang Temu ditanam Makanya kan Sakaguru Namanya Ada sakaguru Ada Ada kenditutup Pendok Kan gitu Ya mungkin Bergesekan sama itu Terus kan musiknya Jeduk 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 Musiknya Saya gak Ingat Enggak Enggak itu Memang Dia tuh Ya Dekatlah rumahnya Sama saya Jadi Dia itu Enggak ngomong Kamu mau apa Atau Enggak ngomong Kamu mengganggu Saya mau apa Enggak Setelah pagi Ilang sendiri Ilang sendiri Yang tinggi besar Hitamnya Ilang Akhirnya Setelah ritual Yang kedua Itu Terbentur Dengan bulan puasa Senenya kan Hari senenya kan Itu bulan puasa Terbentur Dengan Bulan puasa Nah Sehabis bulan puasa Itu Saya tuh Udah lupa Lupa untuk Kesana lagi Enggak Saya gak kesana lagi Jadi Akhirnya Ya itu Ritualnya Tidak berhasil Terus Dalam ritual Tersebut Saya tidak merasakan Rasa ketakutan Sedikit pun Tidak ada Rasa takut Nah Terus gini Temen saya Namanya Si Roni Nah terus Temennya Orang Tasik Namanya Si Aan Si Aan tuh Yang mau Instant gitu Nah Si Roni Ngomong sama Si Aan Kalau kamu Mau instant Nanti kamu Ngobrol sama Temen saya Dibawalah Orang Tasik Ke saya Terus Saya ceritain Begini Oh saya suka Kayak gitu Setornya Sapi Satu tahun Itu setornya Sapi satu Nah Terus Kalau kamu Repot-repot Bawa sapi Jadi setornya Uang Seharga sapi Saya mau Mas ya Bilangnya Kalau kayak gitu Si Aman Yaudah Saya kasih Alamat Dikasihin Sama dia Dia kesana Saya laun Dia kesana Kalau gak salah Jam sebelah Dari Cerbon Page Jam sebelasan lah Udah pulang lagi Dari Boyolali Pulang lagi Bilangnya Simba sudah wafat Saya juga Tahu Simba wafat Dari orang Tasik Bukan Tahu sendiri tuh Dari orang Tasik Itu Ada Tumba gak Kalau Mungkin tahu Dari yang lain Itu gak ada Tapi gini Bilangnya Kalau Saya lalai Lalai Dalam Masalah penyetoran Kalau waktu Misalkan Bulan sebelas Misalkan Bulan sebelas Tanggal sekian Kamu Waktunya Saya setor Setelah Saya Setelah Tanggal tersebut Bulan tersebut Saya tidak setor Katanya Ya Itu Ya Imbasnya sih Memang bagus Itu Napas Kamu tuh Diganti dengan Istipar Maksudnya Napas Saya tuh Diganti dengan Istipar Selama Satu tahun Lagi Jadi Selama Saya Bernafas Istipar Terus Astagfirullah Astagfirullah Jadi gantinya Napas Saya diganti Dengan Istipar Kalau Saya lalai Itu kan Orang kan Pasti pada Mau Memang Kenyatanya Kayak gitu Ini Pada Permis saya Kalau ada yang Mengalami Seperti saya Kisah saya Ini kan Kisah nyata Bukan kisah Pitip Mungkin disitu Tau lah Gitu Yang dibukakan Cuma Setor Sapi Terus Setor Sapi Kalau gagal Itu digantinya Sama Istipar Cuma yang Bikin Beratkan Sama Napas Saya Ada bukti Gak Ada yang Berhasil Pernah denger Ya denger Itu dari Supiri Itu Sendiri Yang pertama Yang pertama Ngasih tau Si bosnya Itu Kata dia Si bos saya Udah Kaya Juga Masih Kepengen Pesugian Cara Seperti itu Masih ada gak Orang itu Gak tau Iya gak tau Dia kan Bukan Supir Cerebon Jadi gak ketemu lagi Gak ketemu lagi Itu kan ketemu Hanya sepintas Di jalan Tau itu Siapa Kan gak tau Tau Si Driver tersebut Itu kan Siapa Saya kan gak tau Barangkali Suruh hanya Bangsa apalah Kan itu Gak tau Tapi tetap Saja Yang namanya Cara Cara Seperti itu Tetap Salah Kata saya Tetap Meskipun Pake Astagfirullah Itu Yang teraman Selama saya Muter-muter Yang teraman Cuman Orang kan Bisa lupa Satu kali Napa Lebih berat Saya Waktu itu Gak nanyain Kalau orangnya tidur Gimana Saya gak sampai Nanya ke situ Terus Saya gak nanya Kalau orangnya Lupa Istipar Apa nyawa kita Yang melayangkan Gitu gak tau Dia hanya Sekedar Kalau Waktunya setor Kamu gak setor Itu diganti Sama istipar Cuman Yang selama ini Saya Saya Udah kemana-mana Keliling kemana-mana lah Pesugian yang Terdengarnya yang ringan Itu disitu Saya juga baru denger nih Ini aman Nyaman Dan Memang tetap berbahaya Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Tetap bahaya Kalau menurut saya Ya tetap Pemikiran saya juga Pemikiran yang sekarang Bukan pemikiran yang dulu Tetap bahaya Tetap bahaya Kalau lupa napas Kalau lupa napas Itu kan Diambil Lalainya Oke Nah Sobat Malam mencekam Tadi sudah Ada pesan dari Mas John Bahwa Melakukan pesugian Pasti Rasanya ujungnya gak enak Ya pasti Jadi jangan coba-coba Dan simbahnya juga Sudah meninggal Meninggal ya Oke Ini kisah Entah yang keberapa Dari Mas John Tentang pesugian Masih banyak lagi Nanti kalau suka Silahkan komentar di bawah Untuk Mas John Menceritakan kembali Kisah yang lainnya ya Terima kasih Mas John Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Mang Eidan Tim Undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi